My life is finding you Oke, dan sekarang ini di hari Senin aku juga punya yang viral nih Ada yang viral, coba kita liat sayangannya Bikin yong harus mawe tutorial cara biko bu Pertama, bu, 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 masak apa bu? Kepuk, keloro, sertak, sertakan ada yang pisahkan kita Nah, si kita digabung Buk, sertak, bu, 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 sedak, asia Mungkin ini bisa menjadi yang baik Buat kita semua supaya bisa beatbox Coba selamat diri Tidak ada salahnya kita mencoba Coba gue ya Setak Acis Acis Kok nadanya begitu kan gak ada Setak Acis Blok ketak Setak Acis Blok ketak Boob setak Acis Blok ketak Boob setak Acis Oke karena judul hari ini juga berpengaruh dengan adanya kayak gitu ya Judul hari ini judulnya adalah Dung Tak Dung Tak Dung Maaf maaf hehehe lo udah gak ada kreatifnya lo Masih dulu Masih dulu Masih Ya bener gak apa-apa itu bagus One two three go Dung Tak Dung Dung Tak 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 Belak ketak yang tadi, udah kalau lu pada gak bisa kita panggil yang bisa ini yang punya, kita panggil ini dia Rianto Iya bukan Rianto gue tau nih, apa? Wirang Rianto ini memang Rianto bisa nge beatbox ya, ya coba dong beatbox, ya ajarin kita ya, kamu keren banget coba liat deh Eh bentar bentar bentar, tumben ada bincang tamu gak? Gak boleh gitu, gak boleh gitu Apa kabar? Ini ada apa nih? Senin Oh Senin gak boleh, mau bodyguard apa hari ini? Kalau bodyguard coba? Hai apa kabar Chai? Apa kabar Chai? Ayo dong, ayo dong Tunggu, Rianto ya, Rianto pegang tangannya sini, micnya, oke Coba dong Ramal, Ramal pipi Coba Ramal pipi Ramal pipi Ini ada apa? Ramal bisa, 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 Ramal pipi dong coba Bisa, ayo Ramal Ramal pipi tuh hanya ada hari-hari tertentuin CL Oke coba, coba beatbox, coba ya beatbox ya coba ya One, two, three, go Buk setak, buk buk setak, buk setak, buk buk setak, buk setak, buk buk setak, buk buk setak, asyaaa Bentar lanjut Ruben Yang pertama kali lu di pohon gitu sampe yang nge-shoot Temen? Haselin misalnya? Cilacap Ngomongin apa? Cilacap ngomongin apa ya? Capa disik? Ya ngomong warga Cilacap khususnya karangan nyara dipalak Jangan senyum ulu dong Emang kayaknya gini. Oh iya kira emang ramah kan gue pikir senyum dulu. Terus, terus ngomong maning, ngomong maning. Gue bapaknya mau makan sehat selalu. Aku bisa nang Brunish Trans TV. Yeay. Oke sekarang gini host lu nyanyi dia ngebeatbox. Ayo. Lu nyanyi dia ngebeatbox ya lu bisa ya. Bisa dia bisa segala hal. Cik. Gua kui. Setak. Aku memang cenggumu. Setak. Lagu dangdut aja lagu dangdut. Lagu dangdut. Lagu apa yang pernah lo bittokin bisa? Lagu dangdut gak apa-apa? Apa lagu apa? Apa yang biasa dicilacap lagiin apa? Lagunya. Ayu Ting Ting. Lagu apa? Alamat Talsu. Encik. Ii. 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 memang harusnya Oh ya gue terima aja kalau gue terima aja kalau lo marah-marah gue pengen ngomong bini gue lagi bunting yaudah yaudah saya bertepuk tangan dulu untuk Karyanto duduk-duduk bodyguard terima kasih jadi siapa yang pertama kali memviralkan video kamu itu ya jadi banyak yang repos di sosial media repos repos nggak kalau mungkin disana namanya repos namanya orang yang terserah orang doang mau repos mau apa ya kan oke ada berita yang viral juga nih coba kita lihat ini dia kalau lawan mereka mah nggak ada apa-apanya lah buat gue harga diri mereka aja masih mau jepit gue masih mau jepit gue tapi lo terang terang berani ya di instastory iya kalau berani tergantung lawan sih kalau buat gue kan dia mereka s***** ya jadi kalau s***** harus digituin gitu udah siap buat takutnya aduh mana ada takut-takutnya gue lawan mereka udah deh suruh aja mereka dulu tinggalin tempat yang layak jangan tamar tidurnya sama sepatu bekas dipakai yang gak ada harganya juga gitu kan bau banget ya jadi kalau mau lawan gue cek-cek tampungan dulu deh lawan dulu nih keriaan gue bisa oke sebenarnya ini kian memanas ya tapi kalau kemarin ini kan kita orang kaya kebanyakan ngitung duit banget dulu ya kira-kira siapakah yang dimaksud oleh Nikita Mirzani kita langsung panggil ini dia Tessa Mariska dan anaknya oke Wirang boleh ke sini boleh ke sebelah sini ini sebenarnya kan ini yang lagi ramai ya nah kira-kira permasalahannya seperti apa aku akan mengajak untuk manis yang ada di rumah melihat tayangan berikut ini lagi dan lagi artis kontroversial Nikita Mirzani kembali berulang kali ini artis senior Tessa Mariska yang harus berurusan dengan humas selebriti tersebut bermula dari postingan Instagram Nikita Mirzani yang menyangkut nama anak dari Tessa Mariska permasalahan ini berbuntut sebuah laporan ke pihak yang berwajib saya mau bikin sama Bang Indra saya merasa terancam saya takut untuk keluar malam tiba-tiba saya keluar malam lahir saya diinjak saya mati anak saya siapa yang ngasih makan siapa yang mau siapa yang ingin anak saya saya merasa terancam saya akan akan lapor secepatnya kabarnya lantaran menerima ancaman dari Nikita Mirzani Tessa Mariska membawa kasus ini ke jalur hukum lalu bagaimana kelanjutan kisah perseteruan dua publik figur ini semuanya hanya di bronis obrolan manis Oke Kak Tessa ini sebenarnya permasalahan yang terjadi ini awalnya ini seperti apa sih soalnya anak saya namanya anak-anak ya suka komen di salah satu akun gosip ya nah anak saya waktu itu komen mengenai jejak digital gimana komennya nak? pokoknya saya bilang kalau suatu hari anak-anaknya menemukan pemberitaan mamanya di jejak digital baik di Youtube ataupun media online lainnya begitu jadi itu sangat menyakitkan buat anak kata anak saya di salah satu IG itu tiba-tiba dia capture dia masukkan ke IG nya dia masukkan disitu dia bilang sudah ya saya main-mainnya dan kata-katanya yang di komen-komen itu adalah anak saya akan dipenjarakan dan status dia disitu katanya di dimana nak? di cybercrime cybercrime Boda dan kata ini akan dipenjarakan terus komen-komen itu berbalas pantun semua dia bilang ya iya ini akan selamat ya akan memakai baju orange akan dipenjara nah anak saya tiba-tiba telepon saya karena dengan kasus itu DM yang masuk banyak ada yang minta duit malam itu harus diantar 5 juta ya anak biar selesai masalahnya ada yang DM lagi gampang kok kalau kamu menyelesaikan kamu jilat aja kakinya anak saya ngadunya ke saya ngadu ke saya ke saya kaget dia lagi di kampus saya bilang yaudah kamu tenang dulu jangan layanin DM apapun karena dia ketakutan karena dengan statusnya yang ada di polda dan ada komen-komennya yang akan penjarain kena undang-undang IT nah itu yang dia ketakutan dan saya juga bingung saya juga bingung karena dia jauh jadi saya bilang yaudah tenang aja nanti mama selesai pokoknya apapun yang ada di DM kamu kamu gak usah layanin saya yang maju buat anak saya disitu karena anak saya lagi kuliah tapi kalau kamu emang suka komen-komenan di postingan-postingan artis lain gitu? ya kalau komen pasti kan komennya yang baik-baik gak mungkin yang buruk-buruk enggak kalau versi kamu kalau versi kamu komenan kamu itu baik atau buruk berwaktu itu? kalau menurut saya sih komen saya itu hanya mengingatkan karena gini saya seorang anak yang dulu mama saya ini kan pakenya seksi kadang saya kalau lihat di internet kayak ya Allah malu sendiri gitu kadang nah saya mikir kalau misalkan anak-anak dari Tante Niki ini misalkan udah gede kan pemberitaan Tante Niki kan banyak kan dari yang baik sampai yang buruk kalau sampai anak yang ngelit itu bagaimana gitu kadang dan dia tidak ngetek loh dan tidak ngetek tapi karena pas kebetulan pada saat itu kebaca oleh Nikita saya rasa dan dibaca oleh Nikita terus pada waktu kemarin kan kalau gak salah Nikita kan berhasil mendapatkan beberapa akun yang menurut dia komennya itu kelewatan jadi termasuk di akun kamu iya tapi selama itu kamu pernah dipanggil polisi? tidak ada surat panggilan ternyata pas saya cek di kode enggak ada laporan sama sekali akhirnya hanya nakut-nakutin enggak ada laporan kami nunggu kata bapaknya ya udah nunggu nunggu aja bener nggak dia lapor polisi karena status kan dia lapor polisi kami menunggu ternyata 2 minggu kami menunggu tidak ada tanggal 23 Januari kami pun lapor lah mau minta kesatusan karena anak saya dimusuhin sama temen-temannya dijauhin karena dikirain kena undang-undang IT akan dipenjara nah dosen-dosen di kampusnya juga telpon ke saya seolah-olah saya tidak bisa mendidik anak saya sampai saya lihat apa sih kata-katanya ini sampai saya ketemu juga oh kata-katanya begini kenapa bisa anak saya digituin ada apa saya kan ditanya dong ada apa saya minta kejelasan di polda ada apa ini supaya dipanggil sekarang lapornya dalam rasa penyelidikan saya mau ada kejelasan apa kesalahan anak saya tapi udah pernah berhubungan dengan Humas Celebrity belum? sama Nikita udah pernah ketemu belum? belum belum pernah ya oke tapi perkembangan kasusnya berarti sekarang ini sejauh apanya? lagi dalam rangka pemanggilan saksi-saksi jadi saya juga curhat ke teman-teman saya ini salah anak saya apa ya saya juga curhat jadi itu yang dipanggil saya saksi yang saya curhat itu oke sekarang ini kita akan mengajak manis yang ada di rumah untuk membaca artikel berikut ini ya ini dia Nikita Mirzani ejek dirinya nenek-nenek Tessa Mariska ngamuk ajak perang dia cubit anak saya maksudnya gimana itu? ya maksud saya gini dia kan ngelontarin kata-kata kita ke polisi katanya yang ngelapor itu gak berguna banget katanya sendal jepit saya aja tuh kelasnya segala macem nah dia bilang juga kata-katanya ada pansos-pansos tuh dari komen-komen saya bilang dong dia anak saya yang dia ininya kalau dia gak ganggu anak saya saya juga saya gak berteman sama dia saya gak mengikuti dia anak saya juga gak berteman gak mengikuti kalau dia gak cubit anak saya gak mungkin saya bisa meradang gitu ngomong ke dia kenapa kamu? dan saya minta klarifikasi gitu sebenarnya apa? jangan hina-hina saya hina-hina kita kelas jepit apa sih rumah murahan kelasnya itu cuma sama-sama sampah gak ada apa-apanya bilang saya nenek oke saya gak masalah terserah kamu saya cuma mau minta hadapin ke polisian nanti kalau kamu dipanggil kamu hadapin datang jangan hina-hina-hina-hina terus di ini seolah-olah saya jadi-jadi ikut-ikutan saya meradang juga jatuhnya pinter gitu ini-ini saya memancing kemarahan saya dia bilang itu itu yang disamain ratarigan itu goblok semuanya kita dibilang goblok kita bilang apa oke gak apa-apa terserah itu hak dia ya tapi kita ada-ada hukum terus saya komen di akunnya Bang Indra dan akunnya tidak menyindir dia dan saya tidak nge-tag dia terus dia masuk dia masuk dia tag saya tesang mariska 81 gue patahin leher lu kalau lu saya bingung saya gak komen ke dia itu bisa ada buktinya semua screenshot saya udah screenshot saya mau lapor polisi screenshot semua ada sudah dilaporkan ada dan saya disini terus dihina-hina terus dihina-hina oke gak apa-apa dan saya mau dibilang pansosnya dimana saya itu udah mundur udah mundur dari dunia artis saya udah mundur kalau dia gak jubit anak saya saya juga enggak saya seorang ibu loh anak saya kalau digituin dimusuhin sama teman-teman sekolahnya bagaimana perasaan saya sampai segitu efeknya ya iya malam-malam dia di DM minta uang 5 juta oke 5 juta gak apa-apa malam itu harus dihantarin duitnya nah kalau anak saya gak rangkul anak saya anak saya tiba-tiba malam-malam nyerahin duit kalau itu bener kalau gak bener gimana gitu efeknya itu kemana-mana karena saya ketakutan ya statusnya itu ada di polda oke ibu harus minum air putih dulu kayaknya ibu ya boleh ya om boleh 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 ibu silahkan minum iya 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 mampung disini lagi air mineral lagi harga lagi turun saya iya 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 gak mandam Untuk kata saya sendiri, untuk masalah ini seperti apa sih kak? Ya, bergulirnya gini. Sebenarnya kasusnya ada di anak saya doang waktu itu kan. Tapi tambah lagi kasus, saya komen di akunnya Bang Indra, lawyer saya, tanpa ngetek dia, dia masuk lagi ke situ. Yang dia mau patahin leher saya, kan nambah lagi. Ini belum selesai, dia nambah lagi ke saya. Berarti dia berhadapan lagi sama saya. Sama anak saya aja belum selesai, nambah lagi ke saya. Saya kan bingung, saya gak nyenggol dia, saya gak ngetek dia, dia nyenggol gitu loh. Maunya apa sih ini anak? Kan nampah. Oma, oma airnya udah diminum tadi. Udah aman ya? Udah aman ya? Igun. Jadi kayak gitu ya, jadi memang karena senggol-senggol-senggol jadi bikin meradang terus masalahnya. Kalau dia diam, gak nyinyirin saya, gak nyinyirin kita. Gak nyinyirin kita sekelas, maaf ya, sekelas sendal jepit. Itu kan udah hina banget, saya lebih hina daripada para semut ya. Sendal jepit tuh nginjek gitu loh. Kan ini orang, aduh kalau ketemu saya habis kali. Sekelas sendal jepit, saya sampah, saya gini, saya gini, gini, nenek peot. Oke, kamu bisa gak setua saya seperti saya. Jangan-jangan kamu nanti mati depannya, belum sempat tua. Jangan hina-hina orang. Sabar, bu. Udah gak sabar, saya. Sabar, air putihnya diminum dulu, Cati. Minum dulu. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies, obrol manis. Sabar, sabar, sabar. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax